Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni, gue Arul, di Player 2, dan selamat datang lagi di RPG. Oke, balik lagi RPG episode 40. Akhirnya mencapai episode 40 juga, guys. Ini akan harusnya menjadi RPG season, eh penutup season 2. Ipatlah gitu gak pernah bikin season-seasonan, tapi sebetulnya tiba-tiba ada season. Tapi biasanya di tiap 20 episode kita tuh hiatus, karena mikirin kedepannya harus apalagi RPG, ada gimmick apalagi gitu. Betul, ya tapi untuk yang sekarang kita hiatusnya belum tau nih kapan. Kalau yang sebelumnya tuh kayak seminggu doang gitu, kita hiatusnya kalau gak salah ya. Yang jelas yang ini kayaknya agak lama, karena kita pengen mikirin dulu RPG ini biar gak gini-gini aja gimana. Betul. Kalian juga boleh tulis kolom komentar di bawah, kalian ada saran RPG enaknya gimana. Iya, iya, iya. Agar lebih fresh gitu loh, barangkali ada request dari kalian. Terus, untuk yang pertanyaan minggu ini adalah game koop terbaik ya. Koop terbaik di yang pernah kalian mainkan. Juga kalau misalkan kalian pengen ikutan di RPG, komentarnya dibacain. Jangan lupa jawab pertanyaannya ada di akhir video. Tulis kolom komentar di bawah, nanti kita bacain untuk lebih depan. Betul. Tapi ya karena mau hiatus juga kitanya, jadi pertanyaan yang di akhir nanti akan berbeda. Iya. So, pantengin sampe akhir. Hiatusnya hiatus RPG ya guys ya. RPG-nya ya. Bukan player 2-nya. Oke, kita ke jawaban pertama ya buat lokal koop terbaik. Dari Jerry Sama. Katanya game koop terbaik, Crash Bash. Oh, oke. Iya, Crash Bash. Karakternya dari universe Crash Bandicoot punya banyak banget minigame yang seru-seru dan unik-unik. Ada yang main bola, dorong-dorongan, lempar-lemparan, kotak balapan, dan lain-lain. Bisa main berempat, split screen, dan yang paling berkesan banget ada mode adventure-nya. Bisa nampetin koop berdua. Sayang banget. Mereka gak nerusin lagi konsep game model Crash Bash ini. Kayaknya gue pernah main juga deh ini ya. Crash Bash gue sering banget main. Yang dulu ya, Crash itu di jaman PS1 udah bagaikan Mario sih. Oh iya, iya. Jadi apapun game Crash pasti dimakan oleh pemain PS1. Oh gue main nih, iya, gue main. Crash Bash lah, CTR lah, Warp, CTR 1, 2, 3 lah. Itu dimakan semua sama orang-orang. Ini seru banget karena dulu gue sih main ini setelah CTR ya. Oh CTR dulu berarti masukin? Jadi gue tuh men-trustrate ini kayak CTR tapi berempat gitu. Maksudnya CTR setelah ketualangan. Dan ini dulu juga gue pengen main ini karena kiraian gue ini mirip sama Bishi Bashi. Kiraian gue. Dan ini gamenya seru-seru banget. Bahkan ada game yang... Ini gamenya ya berarti ya? Yang... Nah ini bom-bomkar nih. Bom-bomkar? Iya, ini seru banget ini. Oh iya, iya gue ingat ini gue juga. Ini seru banget. Mantul-mantulin, gak apa, bola-bola gitu. Ini paling seru buat gue. Gue belum pernah merasakan main ber-empat ya, paling berdua doang. Tapi dulu memang ini agak-agak bikin berantem juga karena... Koce lagi kan? Gak cuma bisa balaan ya, tapi bisa... Musuhan. Musuhan juga bisa. Bisa banget, bisa banget. Dan ini juga lumayan menyebalkan sih. Dulu si NPC-NPC-nya juga lumayan menyebalkan. Oke, thank you jawabannya Jerry. Selanjutnya ada dari Ilmayanti. Game lokal kesukaan gue dulu yaitu Bishi Bashi. Si, spesial game PS1 karanya. Dimana banyak minigame seru, jadinya fun banget main bareng. Terus buat game War of the Monster PS2. Dimana seru banget main PS2 sama teman di Retail PS2. Terus hijilannya 8 second katanya. Oke. Senjatenya beranak-anak. Ini dia tiga yang nyebutinnya langsung ya. Karena ini game seru-seru, kita bahas lah. Dan tiga-tiga game co-op kan. Game co-op, betul. Bishi Bashi dulu berarti. Bishi Bashi dulu. Lo ada pengalaman Bishi Bashi? Ada dong. Harusnya liat dulu sebetulnya. Saya lupa sebetulnya pak. Pasti ada, gak mungkin enggak. Harusnya ini game Legend PS1, gak mungkin enggak. Oh, main. Ini jadi isi gamenya hanya minigame-minigame aja. Yang kayak cuman beberapa detik-beberapa detik doang. Ya maksimal-maksimal 2 menit semenit lah gameplaynya. Itu ganti, 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 ganti. Emang lama-kelamaan gameplaynya kalian akan terbiasa. Dan akan itu-itu aja. Cuman entah kenapa. Dimakan. Dimakan dan gak pernah bosen ambishi Bashi gitu. Dulu pertama kali gue ambishi Bashi, anjing ini game apa random banget gitu loh. Serandom itu. Tapi kalau gue ini si Bishi Bashi tidak banyak begitu memori. Karena kayaknya game yang gue mainkan sekali. Setelah itu kayak ada game baru lagi gitu yang lainnya. Jadi gak gue mainin. Tapi melihat ini jadi nostalgia juga sebetulan. Gue kayak, oh iya juga gue pernah mainin yang ini gitu kan. Masih-masih mau main lagi gue kalau iya. Oke, oke, oke. Bishi Bashi ya. Next. Apa tadi dia jawabannya? Nah, War of the Monster. War of the Monster. Lu cari pasti lu tahu. Nah. Jadi War of the Monster itu adalah game berarti model-modelan kalau sekarangnya adalah Gigabash. Oh. Sekarangnya Gigabash. Tau co. Tau banget ini mano. Sekarangnya Gigabash banget. Jadi Gigabash ada inspirasi dari sini. Seru banget. Ini karaternya jujur buat gue sih ikonik banget. Ada Gorilla. Terus ada robot. Kalajuku gak sih? Ada juga Kalajuku. Ada itu Kineticlobs. Lu pasti tahu. Kineticlobs itu yang ada di... Iya, ini paling tiny. Yang ada di downhill. Karaternya downhill. Itu karaternya downhill. Terus apa ya? Banyak banget karakter-karakter yang ikonik dan unlockable juga seru. Jadi nama judul game-nya ini? War of the Monster. War of the Monster ya? Oke. Ini buat gue game terseru untuk main berdua. Kayak kalian tuh cuma... Ya udah. Baku Big Book. Baku Big Book aja. Monster di dalam sebuah kota. Tapi seru banget. Gue dulu paling suka adalah melempar semacam tiang. Apa nanti? Melempar tiang ke musuh. Cret, nancep. Bisa nancep kan itu tuh. Gak bisa lepas kan? Yes, gak bisa lepas. Bisa lepas, nge stun, baru dicotos-cotos tuh. Dan yang gue inget juga disini setiap monsternya tuh punya kayak special ability-nya sendiri. Masing-masing. Ya kalau gue disini paling suka si... Ultinya mana ya? Gue lupa ya. Yang robot enak karena bisa pake pedang sih. Ingat gue. Yang robot tuh. Yang robot ultra kan? Tapi maksud gue? Magmo. Magmo gue suka. Magmo gue suka. Tapi kalau yang gue suka sih ini. Si ini kinetic club sih ya? Kinetic club. Kinetic club sih yang terangnya pake mata tuh. Tengil loh, tengil loh dia tuh. Katanya dilepas bisa dia. Ini, wah nostalgama gak? Satu lagi cerahin katanya dia apa? Vigilante. Vigilante itu gue sebenarnya lebih ke twisted metal gue. Renangnya lebih ke twisted metal daripada ke Vigilante dulu. Oh iya. Lalu dia mirip. Lalu emang ada beberapa kubu tuh di PS1 tuh. Kubu Vigilante dan kubu twisted metal dulu. Yes. Oke, oke, oke. Kalau gini gue gak main sih kalau yang ini? Ya gue main cuman lebih suka twisted metal. Ini thank you banget langsung ngasih tiga loh. Thank you Ilmayanti ya. Lanjutnya, ada dari Varyl. Game lo kalau terbaik. Oh, tau gue. Gue adalah Brothers A Tale of Two Suns. Betul, saya juga tau ini. Alasan karena ini game rilis di mobile CDPS 3 sampai sempat. Jadi bisa ngerasain game mobile kualitas konsol di HP kentang pada saat itu. Kontrol game ini di mobile bisa dibilang cukup simple. Lo disederin dua button analog kiri dan kanan. Kalau co-op, kedua player harus mengontrol salah satu dari kedua button tersebut. Oh, ini game yang komen ini waktu SD barang adek gue. Dan beneran seru banget, dunia indah. Terus sama dapat dan story-nya jentuh. Tapi gak kebayang ya kalau di HP, gue tangan ini di tangan kanan gitu ya berarti. Ya, mainannya. Ya, dulu masih dimakan kayak gitu. Sekarang kan kakaknya udah punya HP sendiri, adeknya udah bisa sendiri. Pasti, pasti. Pasti gitu kan. Jadi lebih better untuk Brothers ini dimainkannya di PS mungkin ya, PS4-nya. Lebih better lah maksudnya. Iya, jadi gue lebih person di mobile. Dulu gue nyobainya di mobile soalnya ya. Oh, lalu di mobile. Karena dulu sempat ada di top-topnya aplikasi di ini ya, di Playstore. Oh, Playstore. Dan gue cobain, gue sih tidak tahu ceritanya. Tapi gue cobain dan dulu kirain gue itu tuh inspirasi dari yang... Plata Tui? Bukan, yang lupang tikus. Oh, Plagtail. 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 Karena ada mirip-miripnya gitu loh. Ya, tapi kalau ini gue yang gue ingat adalah ketika itu nonton lagi seperti biasa. Nah, si Fidipa yang mainin ini. Dan bukan berarti kalian ini harus main co-op ya. Ini sendirian juga bisa sebetulnya. Iya, juga bisa. Dan dari segi cerita memang, ya perjuangan antara 2 Brothers ini aja gitu loh. Iya, sesimpel itu. Sedih sih. Tapi itu, gue rekomendasi kalau kalian belum coba. Pasti ada yang mati salah satu sih. Oke, kita ke selanjutnya. Ada dari Barco31. Salah satu game multiplayer split game terbaik dan berkesan buat gue adalah Tenchu 3 di PS2. Hah? Tenchu bisa? Gue baru tahu sumpah. Oke, oke. Lanjut, jangan. Multiplayer mode game ini dulu sering gue mainin. Baru saudara sama sepupu gue katanya. Game ini bikin deg-degan tapi surah abis. Apalagi setelah stealth kill-nya lumayan banyak. Jadi gak bikin bosen ngeliat setiap adegan dari stealth kill-nya. Ada juga item yang bisa digunakan kayak suriken, panah api, bom ranjau, dan lain-lain. Sama game ini juga bisa prender fire. Jadi gue sering lepas suriken ke saudara gue katanya. Pas mereka lagi ngelantungan atau manjat tembok biar mereka ketahuan sama lawan. Bangsut juga. Pilihan karakter dan map-nya juga lumayan banyak. Jadi bikin game ini lebih bervariasi di mainin berulang-ulang. Karena itu menurut gue game ini berkesan banget. Dan gak bikin bosen setiap gue mainin game bar saudara gue dulu. Betulnya ini jawaban abisnya pertama gue katanya. Biasanya setelah abis ini nonton doang. Eh ternyata ada jawaban yang terakhir di sendul. Oke sekian terima kasih, Bang. Thank you. Untuk Barco penjawabannya. Tenju 3 ada multiplayer? Anda tidak tahu terakhir? Gue gak tau demi Allah. Tenju gue suka banget. Tenju tuh gue suka banget. Bahkan di PSP aja yang versi Jepang gue mainin gitu. PSP ada yang versi Inggris, ada yang Jepang juga. Ada bro. Iya gue baru tahu sumpah. Mungkin baru inget kali ya. Kalau gue gak mainin Tenju. Iya gue gak mainin multiplayer-nya, koop-nya. Karena gak ada saudara-saudara yang semua berarti. Ada banget. Cuman gue gak tahu aja. Tapi bisa multiplayer, bisa split screen bahkan. Tenju itu adalah inspirasi salah satu dari ini juga. Sekiro. Sekiro, yes. Sekiro betul. Ini Tenju memang secara main sendiri udah seru banget ya. Stealth kill-stealth kill-nya dulu. Betapa kerennya Assassin dan Ninja saat itu di game Tenju ya. Sama gue ada suka satu karakter cewe. Di sini gue lupa namanya siapa tapi. Ayame. Ayame. Terus gue gak tahu. Ini bisa berdua sumpah dan dua. Tapi jadi merubah perspektif lu nih ya. Jadi ya. Tenju itu sumpah main Tenju nanti kayak gimana gitu kan. Oh oke sih. Iya sih. Bagus berarti oke. Keren, keren. Oke selanjutnya. Dari gorengan kopi. Anjay. Simple katanya. Game yang terame buat lelokop itu Cuphead. Iya sih. Udah gak usah dijelasin. Susahnya apalagi kalau frustasi berdua sampai kontrolar. Susah baru. Iya. Buat Cuphead memang salah satu game co-op yang pertama kali kita mainin di stream harusnya ya. Ya co-op yang pertama kali. Co-op pertama kali. Dan itu merupakan game bangsat banget. Karena itu mempertemukan dua idealis gue sama Arul. Kok? Karena gue sama Arul tuh gak pernah nyatu kan. Apa namanya. Caranya. Cara menyatukan sesuatu gak pernah sama gitu kan. Yes yes yes. Ujungnya sama tapi caranya gak pernah sama. Gak pernah sama. Nah itu di uji disini. Iya kuat-kuatan prinsip tuh. Kayak gue pengennya. Tempak-tempak terus gitu kan. Arul pengennya lompat-lompat aja gitu kan. Lompat-lompat aja. Kalau kalian pengen lihat momen istinya berantem-berantemnya ada di video live stream. Live stream kita ya. Dan Cuphead ini adalah game. Salah satu game yang pengen gue lanjutkan lagi di live stream sebenernya. Ditamatin beneran ya sebetulnya enaknya ya. Kapan-kapan deh kita coba lagi kalau ya. Lu pengen banget nih Cuphead. Karena memang susah iya. Betul. Nyebelin iya. Betul. Tapi nagih juga iya gitu. Nagih banget. Nagih banget. Karena memang ini tuh gara-garanya meskipun di mainin berkali-kali gak keras terpetitif. Iya. Karena kayak ada aja pasti hal yang baru gitu yang ketemu gitu. Dan penasaran. Penasaran di dalam stage-nya. Kecuali kalau udah tamat lah itu juga ya. Sama series fan juga sih. Apa namanya. Kayak makannya kan. Iya lucu banget. Apalagi kalau udah nge-pay gitu. Asalnya juga keren sih sebetulnya. Asalnya keren banget. Tapi ya itulah. Cuphead buat kalian yang belum pernah cobain, cobain lah guys ya. Yang ntar paling player gue coba live stream lagi. Live stream lagi lah. Oke. Thank you kurang yang an copy. Selanjutnya ada dari Akmal. Game lokal co-op terbaik versi gue adalah Lovers in a Dangerous Space. What the hell? Gue belum tau gue. Saya juga gak tau soalnya. Jadi di game ini kita bisa main co-op sampai 4 orang. Objeknya adalah untuk mengenalikan pesawat luar Akhasa. Demi menyelesaikan misi yang diberikan. Di satu pesawat ada beberapa pos. Yang mana player harus nempatin pos itu. Pos-pos yang punya fungsi sendiri. Ada yang buat segera pesawat. Ada yang buat nembak. Usuh. Ada yang jadi shield. Dan lain lain. Masalahnya jumlah pos bakalan lebih banyak dari player katanya. Sehingga kita dapat buat banyak gerak di dalam pesawat. Cerunya jelas bakal ada banyak bacotan dan saling melalakan. Karena ada yang gak becus mainnya. Atau ada yang posnya harusnya diisi tapi kosong. Apalagi kalau saling tabrak, tabrakan. Di dalam pesawat jelas membuat gamenya makin seru dan pertemian. Semakin rusak katanya. Kita cari banget. Karena gue sejujurnya tidak tau. Lovers in Dungeon. Judulnya mah kayak anime-anime ya. Tapi ternyata bukan. Kreatornya game baru sih. Oh iya game baru sih ini pasti. Enggak 2015. Gila ini baru tau gue banget gue. Tapi ini menarik sih. Ini ada cinta-cintanya juga gak nih? Sekarang ada lovers-loversnya nih. Danger Space Time-nya nih. Cinta-cinta dan Fury. Fury sepertinya. Furynya bagus. Ini art style-nya oke sih. Art style-nya oke. Unik banget gameplaynya. Kalau andai kan 2015 gue udah aktif. Youtube sih kayaknya mainin ini sih. Ini kayaknya seru aja lucu deh. Gameplaynya lucu. Tapi kita gak bisa komentar banyak juga ya dari ini. Tapi thank you banget. Ini bisa kita cobain nanti. Referensi game ini. Buat main co-op ya. Lovers ya gitu. Lovers in Dungeon Space Time. Oke thank you. Akmal coba aja. Selanjutnya ada dari Satria Abdi. Lokal coba yang olah baru digandungi sekarang. Sama Circle adalah Mario Kart DS katanya. Sama Circle oke. Baru pada bisa beli gitu kan. Lagi banget buat main ramai dan rata-rata main kelima. NDS. Teman arena yang sebenernya urut dan itu aja. Tapi menarik. Mekanik simple dan orang baru nge-NDS pasti bisa langsung jadi join mob. Mabar katanya. Ramah Newby dan jangan jaminan rame aja. Jadi ini game yang baru si Satria pegang lah. Karena di Mario Kart DS. Mario Kart DS dan dia baru nyobain barang kelima. Iya. Untungnya ada temen-temen. Dan temen-temennya punya DS semua dan mau main semua. Untungnya itu. Bisa jadi juga sebenernya gak punya sebelumnya awal ya. Cuman kayak. Gue bosen nih cari apa yuk alternatif. Semuanya jadi beli DS kayaknya. Iya karena Mario Kart itu. Ya gak tau ya gue Mario Kart hanya tekarannya di Switch aja ya. Maksudnya Mario Kart misalkan kalian punya temen main online nya ya. Iya iya iya. Itu aja udah memperpanjang umur si Mario Kart tuh panjang gitu loh. Yap yap yap. Ini Nintendo DS game lama. Memang mekanisme Mario Kart nya masih kental banget disini. Dan salah satu yang bagus juga Mario Kart DS. Dimainkan dengan temen-temen tadi berempat ya tadi ya. Iya berempat. Berapa ya. Makin rame lah. Kamer rame. Ya makin-makin lah. Makin-makin seru sebenernya. Seru banget sih. Karena memang dari Mario Kart nya sekarang aja yang delapan itu. Kalau dimainin dengan banyak aja juga sangat-sangat seru sih sebetulnya. Sangat seru banget gitu ya. Apalagi yang klasik gini gue yakin. Tapi maksudnya klasik kan. Berarti orang emang nyari yang klasik-klasik buat ya. Iya. Enaknya kan DS kecil juga dan tiap orang punya di device yang berbeda-beda kan seru gitu loh. Itu lah untuk Mario Kart memang game yang seru sih. Oke thank you jawabannya Satri. Selanjutnya ada dari Crushfire. Game club lokal terbaik tentunya seri Metal Slug. Terutama Metal Slug 2X. Atau X. Atau X katanya. Karena kenalin dua karakter sewek baru terus karakter yang bisa jadi hebat dari bumi ya. Tama musuh dan senjatanya ambil banyak. Bener-bener total upgrade dari Metal Slug pertama. Oke jadi yang dia sukai lebih itu ada di Metal Slug 2. Atau X katanya. Ya ini game. Kan namanya co-op yang seru-seru seseru itu saat. Seru itu. Itu gitu jamannya. Gue kayak gak bisa berhenti. Even kayak gak usah main co-op. Sendirian juga enak banget sih. Bener-bener gue. Main di Metal Slug ya. Gak, tapi main di Metal Slug ya. Ya memang. Gue dulu pernah. Lo carinya Metal Slug Anthology deh. Anthology. Ya cari. Jadi disini adalah Metal Slug dari 1 sampai 6 seinget gue. Isinya ini. Ini gue main di PS2. Jadi dulu gue pernah nge-play through ini sama saudara gue berdua. Itu dari pagi sampai malam menamatkan keseluruhan seri 1 sampai 6. Anjing gila juga loh. Karena saking serunya Metal Slug gitu loh. Dan simple. Gameplaynya sih. Simple banget sih. Dan 1 sampai 6 tuh konsisten gitu loh. Gameplaynya udah begitu gitu. Gak ada yang perubahan yang gimana-gimana. Paling ada kayak tambahan-tambahan senjata aja. Kayak ada yang laser warna-warna itu yang toot gitu. Oh gue tau. Iya. Cuman senjata paling favorit pasti. Holy Machine Gun. Udah. Ya bener juga anjing. Paling enak udah. Sampai itu kalau yang naik gajah-gajahan gitu juga seru. Dan robot. Pakai rumut gg itu orang-orang pake rumut. Sama bisa kameh-kameh-mut tau gak? Yang dimana sih? Jadi orang-orang yang kalian tolongin tuh yang kakek-kakek berjenggot bisa kameh-kameh itu. Oh gue gak pernah berhasil lalungin dia masalahnya. Gue selalu gitu. Jadi gue lumayan OCD main ini ya. Lumayan perfect juga. Jadi semuanya harus gue selametin gitu. Oke thank you. Thank you untuk jawabannya. Untuk Metal Slug Mobile barangkali mau. Ini boleh. Adlipsan. Adlipsan ya. Oke. Selanjutnya ada dari. Zack One. Game local co-op terseru menurut gue adalah Sengoku Basara 2. Buain sih gak ada lawan sih. Karena jurus-jurusnya itu keren-keren lalu bisa main barang temen juga. Juga menambah keseruan bermain dan mainnya rusuh. Iya. Itu lah yang dijual sama segala game Musho. Lebih tepatnya lebih Musho. Tapi ini One of a Kind. Ya One of a Kind. Karena Sengoku Basara yang langsung the best juga sih sebetulnya. Iya. Kalau dinasti Warriors, di Samurai Warriors ya. Kalau pengalaman gue jaman dulu S2 co-op. Ada bosannya. Ini main berdua. Mau stage-nya itu-itu-itu aja. Abis dimakan terus. Bisa dimakan terus. Stage-nya Hideyoshi Toyotomi. Dan gue pake satu karakter itu-itu lagi juga. Karena mau naikin level. Betul. Sama dapetin sejata-jata keempat. Betul. Iya kan. Di level-nya stage-nya Hideyoshi Toyotomi. Itu adalah tempat untuk grinding duit. Iya kan. Oh gue gak tau tuh anjing. Iya. Jadi ada tong-tong warna emas yang kalau dibukul-pukul keluar duit banyak. Oh alah. Itu hanya di level-nya Hideyoshi Toyotomi. Dan disitu. Iya. Karena mau kalian ulang-ulang terus juga betah gitu. Iya. Karena sesetisfying itu. Parah. Parah. Dan emang seseru itu juga sih. Dan karakternya juga. Jadi kita tau gitu. Iya. Era-era Sononya Jepang gitu kan. Ya meskipun tidak. Fiksi. Iya tidak akurat. Karena kak suhonda aja robot kan. Iya cuman namanya tuh ada gitu nama-nama mereka. Kalau lo disini siapa? Sekolah siapa? Si pedang. Enam lo bro. Masa pun ada AT. Masa pun ada AT. Kalau gue disini si Kojironya sukanya nih. Si yang depannya. Oh lo Kojironya. Iya Kojironya. Keren lah bahasa. Keren banget biasanya tuh. One of a kind. Oke selanjutnya. Ada dari Audrey. Game lokal multiplayer terbaik. Itu Overcooked 2. Ya. Game 2 tuh adalah pengalaman buruknya pelayar 2. Yang satu sih kita tanya. Yang pertama ya? Yang pertama. Game masak-masak yang paling aditif menurut Kojironya. Menurut Ko katanya. Main 22 aja udah cukup seru sebenernya. Tapi tetap bakal lebih rame. Kalau mainnya sekalian 4 player. Aku pernah coba serta ngerasai sendiri main 4 barang keluarga. Dan aku asli chaos parah. Salah satu game party yang cocok untuk family bonding. Atau bisa juga main karak. Apacar Spieser lebih dekat dan mereka social link. Oh social linknya kayaknya pake ini gitu ya. Ada nadanya 3. Ya untuk Overcooked sendiri. Player 2 udah sempet cobain. Karena itu kita lagi kehabisan game juga. Dan kita rasa kayaknya kalau game co-op seru gitu kan. Karena tiap kita streaming tuh. Gue melulu yang main sendiri. Atau kan zit-nya doang gitu. Jadi kita mencari jalan tengah yang keduanya bisa main. Overcooked. Merupakan game yang gak ada yang nonton. Buat kita main live streaming. Karena saking serunya. Saking kita info banget sama gamenya. Jadi gak baca chat saat itu. Yang sepi aja gitu. Kita mungkin live stream tersepi ya. Tersepi itu tersepinya kita. Kita tuh sampe ada omen diem. Itu gak ada yang ngechat. Kita mikir saat itu kayak. Oh mungkin YouTube-nya lagi error. Iya mungkin lagi error. Karena itu case-nya bisa terjadi guys. Ketika live stream. YouTube-nya gak jalan tuh ya. Tapi game wise mah seru. Seru. Seru bagus. Ya itu membuat gue sampe sini jadi bekerja sama. Dan mekoordinasi lagi gitu kan. Sebetulnya. Cuma secara penonton. Kalau kitanya belum yang gede-gede banget sih. Gak katanya. Nonton gitu kan. Cuma yang Overcooked Audrey kita setuju. Tapi yang dua ini kita belum nyoba ya. Karena baru keluar kemarin. Ya atau mungkin akan kita cobalah. Kapan-kapan di live stream juga ya. Selanjutnya. Dan terakhir ada dari Darwan Manda. Salah satu game co-op yang saya suka itu. Wah! Spies have to spy di PSG lah. TAP! Itu game nagih banget. Apalagi dulu main sama Ade sendiri. Sampai ditutup pake kardus. Biar ketahuan posisi dimana. Gila! Tutup-tutupan pake kardus. Harus gitu dong. Harus gitu. Harus gitu. Spies versus spy. Gua kayaknya gak tau nih. Coba cari. Gila ini. Oh udah kartunya juga. Gak tau kartun gue gak tau. Ini gak tau nih. Gak tau sama sekali. Gak main. Jadi ini beneran. Iya. Sesuai judulnya aja spy versus spy. Jadi kita pake orang-orang aneh itu ya. Yang lancip-lancip itu. Yes, 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 yes. Dan itu kita. Lu tau game ini gak? Tengok main Jerry P1. Enggak. Gak tau. Jadi kita tuh kayak. Gua nih ada di base ini. Si Perdo ada di base ini. Eh yang keduanya. Oke. Ada di base ini. Ini arena tuh gede loh. Arenanya gitu ya oke. Gua tuh lupa objeknya gak harus apa. Tapi yang jelas kita tuh bisa masang trap dimana-mana. Oh oke. Untuk ngalahinnya ya. Kita keduo masang-masang trap. Kira ini petang umpet. Enggak ya? Enggak. Enggak. Untuk gebuka-bukaan aneh juga bisa. Sebetulnya. Dengan si player selainnya gitu. Cuman yang selalu kan masang-masang trapnya itu. Dan since itu adalah split screen. Kalo misalkan split screen kan tau nih. Dia ada di mana. Gua ada di mana. Iya juga ya. Sulit ya kayak gitu. Dan itu beneran. Pasti orang-orang merasakan ngutupin pati kardo sih ya. Anjik seru banget. Ini main sendiri yang seru. Maksudnya sih tipinya itu ada kardusnya gitu. Iya. Ini tipi nih guys. Iya. Ini kardusnya tengah-tengah sini panjang gini. Anjik anjik anjik. Gua gak ngerasa sih ini kalo ini. Ya. Udah. Tapi itu untuk jawaban terakhir di RPG minggu ini. Terima kasih buat temen-temen yang udah jawabin ya. Dan udah ikut serta di RPG season 2 ini. Secara gak langsung. 40 episode RPG ini ya. Minggu depan. Yang mana itu bukan pertanyaan minggu depan ya. Sebetulnya. Yaitu ini karena kita mau hiatus dulu RPG aja guys. Mungkin kalian bisa coba bantu kita juga. Ditulis komentar di bawah. Karena kita disini pertanyaannya adalah ya. Ada saran gak buat RPG ini. Kedepannya. Kedepannya akan seperti apa gitu loh. Karena RPG ini udah lama-kelamaan menurun lah. Menurun. Betul. Dan RPG ini akan gua bikin selalu ada. Karena ini satu-satunya video untuk interaksi kita. Iya. Selain live lah ya. Betul. Sama subscriber sama kita juga. Masih memang keitungnya list. Cuman disini yang membedakan ini dari kalian gitu. Dari kalian. Bukan dari kita gitu loh. Kita hanya membacakan saja. Ini kita berinteraksi juga. Makanya gua pengen selalu ada. Cuman barangkali ada saran dari kalian. Since ini kita juga bikin video dari topik dari kalian juga. Betul. Jadi barangkali ada saran kalian. Untuk ditonton juga kan. Kalian akan nonton juga. Jadi selain saran RPG boke gimana. Saran juga bisa quest lagi lah maksudnya. Kayak list lagi aja. Apa yang bisa kita obrolin juga boleh ditulis. Soal itu aja untuk RPG di minggu kali ini. Sampai ketemu di RPG episode 41. Yang gak tau kapan ya. Kita pokoknya mau hiatus dulu untuk RPGnya saja. Bukan ke player 2 nya. Thank you semuanya yang udah nonton. Di like dan di subscribe ya. Dan subscribe juga di at player 2 play. Di channel kedua kita. Ditulis komentar di bawah. Jangan lupa. Didukung kita di saldo dan juga di papership. Di follow instagram kita di at player 2. Segitu aja. Gua aru logout. Bye. Bye.